PSSI memutuskan menunjuk Solo sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 AFC 2024 pada 4-12 September. PSSI dan Solo harus mampu menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Menurut Erik saat meninjau Stadion Manahan, Solo, Jateng, Minggu, 4 Juni 2023, kesiapan Stadion Manahan yang dinilai FIFA layak mementaskan laga internasional saat inspeksi Maret lalu dan supporter setiap klub kota itu, persis yang juga militan pendukung tim Nas harus dimaksimalkan agar ajang itu berjalan sukses. Karena itu, Erik berharap perhalatan kualifikasi grup K yang berisikan Indonesia, Turkmenistan, dan Cina Taipei tak cuma menghasilkan prestasi bagi tim Nas dengan lolos keputaran final Piala Asia U23 AFC 2024 di Qatar. Tapi juga harus berdampak positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi, UMKM, merchandise, kesiapan fasilitas, serta budaya menonton yang tertib, nyaman, dan aman. Babak kualifikasi akan berlangsung pada 4 Samapi 12 September 2023 yang diikuti 45 kesebelasan dan dibagi ke dalam 11 grup. 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik akan lolos keputaran final Piala Asia U23 AFC 2024 yang akan digelar 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. Tuan rumah lolos otomatis menggenapi jumlah peserta menjadi 16 tim di putaran final nanti. Piala Asia U23 AFC 2024 juga menjadi babak kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris, Perancis. Terima kasih telah menonton!